yang semuanya itu ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sekarang kita lihat kita berbicara mengenai disaster sedikit ya bencana alam itu ini kita lihat bicara mencari bencana alam ya ada kelompok Hai atmosfer contohnya di Filipina sekarang ya kalau kecil-kecilan kita Pasar Klaten yang pernah hancur puting beliung kemudian ada woi sorry sorry ada air tsunami banjir dan sebagainya hidrospir kemudian ada L Litosphere ini landslide longsor dan sebagainya dan ketiga tipe bencana ini juga selain itu ada B biosphere yang menyakut misalnya ada bencana penyakit outbreak dan sebagainya pandemik dan bagainya ya ini kalau kita lihat bencana ya tapi kita lihat di sini yang khususnya yang B ini bukan hanya masalah pada tetap tapi biasa saja terjadi human human atau istilahnya man-made disaster jadi hasil teknologi hasil karyanya orang dan bagainya ya sekarang kita lihat kita lihat rumah sakit tolong anda nanti pada diri anda di rumah sakit ya kalau kita menghadapi bahaya atau kata-kata kerusakan di dalam rumah sakit sendiri ya ini yang kita lihat dari bencana itu tsunami infrastruktur itu hancur ya tapi kita lihat bantul infrastruktur relatif utuh tapi korban orang yang banyak ya dan korban itu lari ke rumah sakit apakah itu ke Betesda apakah itu ke Pantirabe PKO dan juga Sarjito nah memang di rumah sakit ini tidak kena bencana tapi begitu korban bencana lari ke situ rumah sakit kelabakan mesti nah ini yang harus hal semacam ini harus ada suatu planning kalau saya terima pasien kapasitas rutin saya 50 untuk UGD nanti dalam kondisi 100 bagaimana dalam kondisi 500 100 bagaimana kondisi 1000 bagaimana ini harus kita pikirkan ya inilah maka pentingnya apa yang kita sebut hospital disaster plan ya jadi kalau korban 50 hos nah jadi soal UGD aja nangani bisa tapi sekarang begitu meningkat di luar kemampuan UGD apa yang akan dilakukan ya kita ambil contohnya dan gempa bantul Sarjito halaman penuh parkir ya pasien ya apa sampai bangunan fakultas dokteran dipakai untuk perawatan katakanlah yang teriasnya kuning atau yang hijau ya ini yang kita lihat nah inilah harus ada planning tak ada rumah sakit X kapasitasnya sekian kalau ada pasien datang dalam jumlah yang banyak harus dilakukan ini yang kita sebut mayor insiden ya ini rumah sakitnya enggak apa-apa tapi begitu kedatangan korban nah berantakan ini juga salah satu bencana untuk rumah sakit dan ini harus ada plan yang baik penanganannya begitu ada berita pasien banyak udara sana saya kosongkan itu sudah kalau itu kurang daerah ini saya kosongkan itu kurang nah ini alat ini kemana segitu kalau bisa kapasitasnya tidak bisa membangkan di rumah sakit itu kita kirim ke rumah sakit mana dan ini harus kita sediakan transportan sebagainya jadi inilah salah satu hal yang perlu kita lihat kemudian kita lihat juga bencana di dalam lingkungan ini kalau rumah sakitnya rusak katakanlah yang sederhana kebakaran pasien yang dirawat mau dibawa kemana di rumah sakit itu katakanlah kayak Bethesda mau dibawa kemana kalau ada kebakaran di bangsal X pasiennya divakusi kemana ya ini yang harus kita perhatikan betul dan inilah kita harus dibuat perencanaan-perencanaan secara rinci ya Nah kita lihat jadi dalam hal ini kita harus melihat bagaimana rumah sakit itu siap Hai dalam situasi preparedness ya kemudian juga bagaimana rencana kontingensi rumah sakit atau ini yang kita sebut hospital disaster plan ya kita lihat sekarang ini ada beberapa no skema ini semua klasik ya bahwa kita lihat ada hasard ancaman rumah sakit ya kayak kita di sini adalah acamanya dari merapi apa dari gempa lagi ya mudah ini ada risiko menimbulkan ancaman gantungan risiko kemudian kejadiannya terjadinya apa ya nah dari kejadian itu akan terjadi dampak dampak akan terjadi kerusakan nah barulah disini tergantung dari ketahanan apakah ini bisa ditangani kalau ditangani dengan baik cepat maka berarti bukan disaster tapi kalau ketahanan ini menyerap kapasitas besar stok-stok terpakai semua transport membutuhkan respon dan lain-lainnya barulah ini kita katakan disaster ya Hai jadi inilah yang kita perhatikan ya jadi dalam fase preparedness sekarang inilah periode yang paling baik ya bagaimana kita menghadapi hasard yang mungkin terjadi di situ nih dan inilah ini salah satu ilustrasi ya kita mengatakan hasard kalau belum terjadi apa-apa tapi mungkin menimbulkan bahaya nah kita bisa mengatakan kalau ini jatuh blek nah ini menimpa korp menimbulkan inilah baru disaster atau event tadi ya ini ada contoh yang sederhana atau mudah ya kemudian kita salingkah kita lihat rumah sakit ya dalam pelayanan pasien langsung atau rujukan ke rawat jalan rawatin apa atau ke IGD ada proses pemeriksaan fisik dan menunjang kemudian dapat terapi atau dirawat akhirnya sembuh tetap parah atau meninggal ini adalah hal yang rutin di rumah sakit Nah untuk kegiatan ini ini membutuhkan SDM medis maupun non-medis membutuhkan sistem pelayanan yang efisien dan efektif kemudian ada fasilitas sarana-prasarana yang diperlukan serta harus ada logistik baik medik maupun non-medik supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik secara dalam fungsi normal ya Nah sekarang kita lihat bagaimana kalau itu ada bencana ya kita lihat alur itu tetap tapi yang kita lihat Hai pasien yang datang jumlahnya besar tempat di rumah sakit sangat terbatas kemudian fasilitas dan lain-lain sangat terbatas kemudian fasilitas obat dan logistik pendek juga terbatas lalu inilah bagaimana kemampuan SDM rumah sakit medis maupun non-medis falisitas sarana logistik dalam menghadapi ini inilah salah satu kepentingannya kenapa hospital disaster plan harus dibuat ya ini salah satu untuk manajemen cycle sambil dari prof.dikno ya jadi ini kalau kita lihat cycle-nya jadi sini kita lihat bahwa ini ada pre-disaster ya jadi sebelum terjadinya disaster kemudian ada kejadian kemudian ada respon kemudian post-disaster dan sini adalah ada risk assessment mitigasi preparedness dan sebagainya jadi cycle ini umumnya terjadi pada suatu kejadian bencana Hai yang unik ya antar bencana itu berbeda gempa bumi relatif hanya sekali wregregregreg tidak pantul tapi kita lihat eruption kemudian atau gunung ngapi meletus itu tidak hanya sekali Hai sampai mengacaukan sistem waktu itu karena sudah evakuasi radius 10 kilo tanggal berapa hari kemudian matus lagi radius dilebarkan jadi 20 kilo kemana di evakuasi dan ini yang tidak jadi dalam sini nabung kita lihat sekarang ada berapa kali meletus inilah spesifiknya gunung api jadi harus kita predik juga kemungkinan nilai dari itu maka kita harus tahu betul mengenai cycle dari suatu bencana kapan diposisi pre-disaster kapan posisi pada kita mengenakan respon post-disaster ini kita lihat ya yang harus dipercaya oleh rumah sakit ya bukannya menyiapkan direktur baru tapi pusat komando ya krisis centernya itu gimana ya kemudian juga sistem komunikasi baik internal maupun eksternal ya internal itu penting dari pimpinan komando untuk ke spesialis dokter umum logistik dan sebagainya sedang external akses keluar bagaimana atau komunikasi keluar bagaimana ya kemudian dalam hal itu perlu juga kita memperhatikan controlling dan manajemen ini juga mau tidak sering mengganggu keamanan ini jelas dalam situasi yang kacau yang riuh rendah mesti ada orang yang sambil menyelam minum air mencuri ini itu ini harus security harus digamang kemudian pengunjung itu juga banyak sekali ya kasus dibantul disarjito pengunjung itu sampai bingung kita menempatkannya akhirnya tempat parkir semua dipakai semua sudah gitu mau pulang kebantulin sudah selesai ya di tangan ini katakanlah yang terasa kuning kita harus pulang kemana rumah kita udah hancur rata dengan tanah nah ini juga menjadi problem ya jadi inilah hal-hal ini juga harus diperhitungkan pengendaliannya ya kemudian juga kita lalu lintas traffic kita lihat sekarang Sarjito dalam kondisi normal aja macetnya bukan main saat ini ya Anda berjalan seperti tidak bisa jalan 40 di depan Sarjito kecuali jam 2 malam tapi coba jam pagi sampai siang alon pelan sekali karena parkir dua sisi protohar harus dipakai untuk diatur ya kemudian juga sukarelawan banyak sederhana mendatang ya kemudian bagaimana penerimaan korban lokasi penempatan korban di rumah sakit dalam kondisi disaster adat perlu tidak ada tim lapangan kemudian daftar kontak dan sebagainya ya rumah sakit yang terisolasi gimana kalau kita meminta bantuan ya dan juga tidak lupa seperti dikatakan Bu Stefani pelatihan-pelatihan itu sangat penting untuk rumah sakit tanpa ada pelatihan tanpa ada keterampilan personil SDM rumah sakit akan berantakan ya akan kacau dalam penanganannya kita lihat disini ya bahwa ini saya ulang lagi bahwa untuk rumah sakit ada sistem komando atau incident common system ini yang lazim disebut ya yang ini juga harus ada untuk itu harus ada inventarisasi sumber daya maupun non struktural sumber daya pembiayaan yang tadi ditanyakan oleh daya pembiayaan yang tadi harus siap kita kemudian juga sistem kormen dan tenah rumah sakit lingkungan sehingga kalau ada kejadian harus lari itu makanya ucapkan masyarakat disasat depan ini kita lihat salah sebuah organisasi ini imajinasi ya jadi kita lihat ada struktur rumah sakit ada direksi bidang seksi dan sebagainya direksi dibantu oleh komite medik komite lain-lain ada komite gawat darurat saya tidak tahu apakah di tiap rumah sakit ada komite gawat darurat dimana komite gawat darurat disini ada beberapa sistem salah satunya adalah tim bencana penanggulangan bencana rumah sakit nah inilah struktur organisasi ya nah komite ini mengenai disasat sebaiknya dalam koordinasi dengan komite gawat darurat ya ini satu organisasi yang cukup ideal tapi sangat tergantung dari situasi rumah sakit nah disini penting juga kita lihat dalam saat preparedness atau pra bencana ini apa disini kita lihat harus ada koordinator pemeliharaan alur evakuasi juga disiapkan peta lokasi sistem laporan dan juga pembiayaan ya kemudian pada saat bencana ini juga koordinatornya harus komen sistemnya harus kemandannya harus jelas siapa tidak mungkin rumah sakit disaster komandannya direkturnya tapi sudah terlalu sibuk kemudian juga setelah bencana ini perlu kita lihat misalnya ini evakuasi pasien kemudian peralatan SDM yang tugas-tugasnya diartus operasionalnya pembiayaan dan sebagainya ya ini pada saat kejadian bencana ya sedangkan pada pasca bencana bagaimana kita merelokasi dan sebagainya ya ini salah satu organisasi yang lain yang dihancurkan oleh Insiano Higgs Hospital Insident Common System ya disini adalah kita lihat yang jelas ada unsur komando dibantu oleh staf komando sekretariat keselamatan keamanan dan juga kemudian ada empat bidang ini minimal yang bisa kita lakukan pada rumah sakit yang besar dan SDM-nya cukup ya nah ini bentuk yang lain juga yang ditambil itu adalah modifikasi dari ini yang jelas dalam hal ini kita melihat ada operasional perencanaan logistik dan pembiayaan ini yang tadi ditanyakan oleh daripada PT SDA pembiayaan itu bikin pusing kepala memang Pak ya dari mana sumber data apalagi dari swasta diberitakan itu ya Nah kita lihat jadi ada lima unsur penting di sini komandan operasional logistik perencanaan dan dan Finance kita tidak bisa lepas tanpa Finance mesti harus pembiayaan ini harus dipikirkan betul ya dan ini struktur yang lain contoh yang lebih rumit ya tapi prinsipnya ada empat bidang logistik Finance operasional dan operasional dan percanaan ini empat segini sangat penting di dalam organisasi jadi disaster disitu nah ini ketua tim tetap aja disini kita melihat ada empat logistik perencanaan keuangan dan operasional nah kemudian yang penting disini perlu setiap individu yang duduk di organisasi itu ada tugasnya masing-masing saya sebagai instalasi farmasi kalau ada bencana apakah saya tetap sebagai instalasi farmasi atau tidak tugas saya apa nah inilah perlu adanya suatu yang kita sebut job action sheet ya kartu tugas kita apa yang menyakut masing-masing itu pada posisinya bagaimana tugas pokoknya apa tujuannya kemudian juga misi yang akan dicapai apa prioritas aktivitasnya apa dan bagai ya inilah perlunya ada job action sheet job action sheet dibuat dengan baik tanpa adanya pelatihan menerapkan itu tidak akan berjalan dengan baik jadi kalau sudah ada job action sheet ABC tugasnya ini harus dilaksanakan dan itu dilatih ini salah satu bentuk job action sheet ya jadi misinya apa terjelas untuk emergency student commander untuk komandannya misinya apa lalu tugas yang dilaksanakan bagaimana yang segera dilaksanakan yang kemudian apa ya jadi disini yang jelas sekali bahwa setiap komandan pada saat segera dikerjakan apa kemudian apa itu sudah jelas berhasilnya disini ya ini jangan jadi operasi plan kita melihat bahwa bagaimana pasien treatment dan pengobatan pasien evakuasi kemen pelayanan yang lain keamanan dan bagai-nya inilah disini terlihat ini yang dari Pak Adib mantan ketua versi nasional jadi ini dalam peracaran operasionalnya kemudian ada beberapa contoh ini di daftar checklist ya untuk suatu aktivitas yang mungkin perlu Anda contoh ya ini mengenai bagaimana consideration dasarnya dinilai action plan-nya apa surveillance dinilai action plan-nya apa dan baik-baik ini dilakukan untuk controlling dari personel di SDF apa hotbeats disaster plan juga mengenai aktivitas penyusunan percanaan mengenai sistem bahaya kemudian juga mengenai tindakan respons pada saat itu dan sebagainya jadi ini ada beberapa contoh saya terus saja kita skip ya ada 20 contoh disini untuk jadi kita lihat disini faktor utama yang mempengaruhi kemampuan dan menangani keadaan dana satu siap enggak kapasitas yang lebih menerima kapasitas yang lebih ya kemudian bagaimana persediaan atau obatan dan alat kesehatan ya kemudian kita lihat juga bagaimana organisasi mengenai penanganannya ya kemudian juga infrastrukturnya ya bagaimana bagian radiologi jadi alat-alatnya terjamin tidak terlindungi dalam kondisi gempa ya ini penting untuk Pak Ano dari Bantul karena dari sana adalah daerah gempa jadi construction harus ditahan gempa misalnya demikian ya kemudian staff yang terlatih ini bisa terlatih tidak kalau kita memang latihan terus dan juga rencana-rencana di dalam penanganan disaster itu bisa tiap jenis bencana berbeda kalau ada kebakaran apa yang dilakukan kalau ada gempa bagaimana apa yang dilakukan kalau ada angin topan tsunami dan sebagainya ini masing-masing tipe disaster harus ada suatu perencanaan-perencanaannya walaupun ada yang secara menyeluruh yang olahzat itu bisa disiapkan secara menurut tapi harus ada sub perencanaan tiap-tiap jenis bencana nah ini ada beberapa efektif yang paling efektif di sini kita melihat paling tidak kita punya siap untuk segala jenis bahaya segala jelas kemungkinan olahzat kita harus punya kemudian juga harus ada pendekatan yang komprehensif ya mengenai prevention bagaimana mitigasi bagaimana prepare test bagaimana respon dan recovery-nya bagaimana ini harus kita jelas pendekatan-pendekatan harus baik atau punya apa yang baik kemudian juga harus ada kita supaya berhasil integrasi dengan agent-agent atau organisasi di luar katakanlah kita bisa kerjasama rumah sakit dengan Red Cross orang merah kita bisa bersana bicara dengan LSM yang lain kita bisa dengan Mercy antar rumah sakit mungkin bisa juga saling membantu ya misalnya PKO dengan Bantul dan sebagainya itu yang sudah kuat ya nah untuk menuju perencanaan ya perencanaan harus memuat juga garis wawenang turun tanggung jawab-tanggung personel bagaimana peran dan tanggung jawab-tanggungnya kartu tugas tadi yang job action sheet kemudian juga kita harus mengadakan intervensi personel ya dan juga harus ada ID atau kode ada yang pakai bandilangan ada yang pakai VES jadi nanti yang untuk grup kriasa hijau perlu pakai tanda apakah pakai topi apakah pakai VES apakah pakai apa sehingga mudah dikenal oleh pelayan-pelayan pengunjung ya nah perlu job action sheet job action sheet tadi itu harus di uji coba nah uji coba ini sebetulnya sangat mudah tapi pelaksanannya sangat sulit ya karena kita sudah hari-hari rutin pakai ada pekerjaan tiba-tiba sirina bunyi ada kebakaran di bangsal X nah ini harus kita mikirkan evakuasinya bagaimana kemana dan sebagainya siapa yang membawa pasien siapa yang membawa alat-alat siapa yang membawa dokumen ini job action sheetnya harus jelas nah ini kita beberapa proses penyusuran kita tentukan yang berunang menyusun siapa komite medik atau komite gawar darurat atau komite pelayanan dan sebagainya ya kemudian kita menutup panitia perencanaan dari beberapa aspek kemudian kita melakukan assessment risiko bencana apa yang mungkin terjadi di Rasa Arjito di Betesda di PKO di antirapi yang bisa mungkin terjadi kemudian kita tentukan peran tugasnya tujuan percanaannya dan sebagainya jadi ada beberapa langkah yang dianjurkan oleh versi waktu itu mungkin ini bisa di apa pilih mana yang memungkinkan atau bisa dikerjakan dengan segera tapi step ini adalah yang dilakukan oleh versi komanda yang dasar untuk rencana rumah hospitalis pas per plan adalah satu ini yang komando ya memang kesannya oh kayak militer toh tapi kalau tidak begitu tidak akan jalan baiknya sistem militer ini turun ke sana ah nanti dulu saya ada tugas itu ini penyakitnya ya jadi militerisasi atau tanda petik itu cukup penting sistem komando itu kemudian juga langkah-langkah itu berdasar perencanaan supaya bisa aktif berjalan juga harus disiapkan dana kemudian logistik untuk operasional perlu kita lakukan kemudian apa pelaksanaan pada penanganan itu bagaimana operasionalnya ya ini kita lihat elemen-elemen rumah sakit itu harus aman terjaga ya tetap berfungsi dan bisa digunakan ini hal kita katakan rumah sakit itu baru kita rumah sakit itu aman ya nah kalau ada disaster tentunya ini dengan adanya ini aman berfungsi maka penanganan pengaman akan lebih mudah jadian yang unik waktu dibantul banyak kasus patah tulang kejadiannya disarjito dokter ortopedi kosong karena ada kongres di Bandung akibarnya tertunda beberapa tindakan dokter umum dikerahkan untuk penanganan tulang ya ini ini salah satu asiden hari pertama di sarjito ya nah disini dengan sendirinya kalau ada disaster dengan aman fungsi tetap beroperasional maka rumah sakit tidak kolap ya pasien dan benar aman dan alat tempat berfungsi dan ini terorganisasi lah untuk ini semua perlu adanya hospital disaster plan tadi ya nah ini kita lihat ya nah dalam ini maka yang penting adalah adanya koordinasi pengamanan dan sebagainya disiapkan untuk supaya elemen struktural dan laksudural itu tetap aman fungsi dan beroperasionalnya balet ya ini kita lihat dalam prabencana kita menyiapkan adanya HDP dengan kita melihat menilai kemampuan rumah sakit sumber daya yang dimiliki apa kemudian kita menyusun ini dan sebagainya buat perbencana ya ini juga menilai kemampuan itu apa yang harus dinilai adalah peralatan dasar yang ada di rumah sakit kemudian lokasi peralatan harus accessible ya kemudian peralatan mobil dan non-mobile yang non-mobile misalnya CD scan itu tertanam di tembok tapi ada juga X-ray yang mobile yang juga harus diperhatikan ya kemudian penyimpanan bahan kimia ini yang eksplosif yang mudah terbakar dan sebagainya terus kita pikirkan gudangnya ya kemudian bentuk penyimpanannya tahan api atau tidak terpisah contoh yang baik di sini adalah untuk eksplosif untuk yang flammable harus dipisah dan kalau perlu pakai double lawyer wall ada dua dinding yang terpisah sama sekali ini ya kemudian SDOM bertanggung jawab dan adanya bertindak dan harus ada petunjuk teknis saya kira dengan akreditasi rumah sakit hampir semua bagian itu ada petunjuk teknisnya yang paling sederhana menyalakan AC harus begini langkah pertama kedua ketiga ini sekarang pada akreditasi rumah sakit itu diperhatikan betul nah ini di sini kita lihat unit kerja documented disaster ya komandu kendali ini yang harus disiapkan nah ini incident command ya berisi ada commander pengamanan certificate license officer operasional kemudian juga ada staff office ini beberapa misalnya untuk public information PO misinya apa apa yang dikerjakan yang kemudian dan apa yang perlu dikembangkan lebih lanjutnya ini adalah beberapa contoh job action sheet yang penting di sini intinya apa yang harus dikerjakan objektif tujuannya apa misinya apa apa yang dikerjakan segera kemudian perlu diperpanjang tidak extended jadi yang oh kalau bencananya luas ini harus diperpanjang dan sebagainya ya ini untuk PO ini untuk LO ya ini untuk safety and security official komando logistic dan sebagainya ya bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk eh siklus management ya yang perlu kita lihat di sini pada preparedness inilah kita harus membuat contingency plan kita harus menyiapkan preparedness plan ya sehingga nanti dalam waktu action respon kita sudah betul-betul siap ya nah ini juga salah satu bentuk jadi kita dalam preparedness inilah kuncinya di sini kalau untuk supaya ini bisa tidak terjadi kerusakan yang parah ya nah inilah kita lihat rumah sakit baik kalau ada bencana ya ada hospital disaster plan ini yang harus kita siapkan ya tadi kembali ke bel slide 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 ya masih ya jadi ini kembali ke rumah sakit ya Bapak kita lihat sorry oh ini kembali oh ini kembali salah sorry ke slide yang paling belakang dah tolong dah dua terakhir atau tiga terakhir ya ini yang tadi cycle ya kita lihat ya dan kemudian kita lihat di sini preparedness kita siapkan nah ini adalah stepnya kembali ke yang depan yang penting harus disiapkan udah saat seperti inilah kita menyiapkan pada tidak ada kejadian apa-apa ya dan kita lihat rumah sakit ya nah tadi sudah disinggung ternyata HDP itu juga bagian dari akreditasi rumah sakit ya jadi nanti akan dilihat rumah sakit punya HDP tidak oh punya mana ini dokumennya berikutnya dia akan ditanya di dalam dokumen ada SDM nya ya ini tugasnya apa nanti dipanggil orangnya yuk tau nggak tugasnya kalau ada disaster ini 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 dan sebagainya ya jadi ini HDP bukan apa-apa tapi merupakan syarat dari suatu rumah sakit kalau mau terakreditasi ya ya saya kira demikian ya terima kasih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan singkat ini bisa menambah semangat Anda bagi yang belum menyusun hospital disaster plan untuk segera menyusun untuk itu oke selamat bekerja terima kasih 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 terima kasih